Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Viva Sari Tutorial Di video kali ini saya akan membuat konektor masker mutiara kombinasi dengan kristal Dan juga disini saya memakai diamon cangkang Seperti ini ya hasilnya Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai ya Jangan lupa like dan subscribe Nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi video baru dari channel ini Alat dan bahan Ini yang diperlukan yaitu Mutiara ukuran 8mm Sini saya memakai 2 warna ya 16 buah yang berwarna soft pink Dan 12 buah yang berwarna pink fanta Diamon cangkang ukuran 5mm Ini diperlukan sebanyak 7 buah 40 buah kristal ukuran 4mm Sepasang kokot udang Sepasang kodokan Dan juga 1 buah Mote pasir ukuran 11.0 Senar sepanjang kira-kira 130 cm Gunting dan juga tang Lanjut ke cara pembuatannya Pertama kita ambil senar Ujungnya kita satukan seperti ini Lalu kita ikat sebanyak 3 kali Seperti ini Jika sudah diikat Selanjutnya kita beralih ke ujung senar satunya Ini kita gunting Dan selanjutnya kita ambil kodokan Senar kita masukkan ke dalam kodokan Posisinya seperti ini ya Kita tarik sampai ke ujung Selanjutnya Senar yang sudah kita ikat tadi Kita masukkan ke dalam kodokan Dan kodokannya kita tekan Dan juga dikencangkan dengan menggunakan tang Dan ujung senarnya ini Kita gunting ya Agar tidak kelihatan Nah jika sudah hasilnya seperti ini Selanjutnya kita tinggal merangkai manik-maniknya Pertama kita masukkan Satu buah kristal ukuran 4 mm Di kedua senar seperti ini Lalu di masing-masing senar Kita masukkan Tiga buah kristal ukuran 4 mm Seperti ini Lalu kita tarik sampai ke ujung Ini kristalnya Selanjutnya kita masukkan lagi Satu buah kristal ukuran 4 mm Di kedua senar secara silang Nah seperti ini ya Hasilnya Selanjutnya Kita masukkan Dua buah putiara 8 mm Di masing-masing senar Ini yang pertama Saya memakai warna yang soft pink ya Nah seperti ini Selanjutnya Kita masukkan Satu buah diamon cangkang Seperti ini ya Kita masukkan Kedua senar Kedalam diamon cangkang Lalu kita tarik Dan diamon cangkangnya ini Kita naikkan ke atas Seperti ini ya Nah seperti ini Ini kan senarnya Ada senar yang kanan Dan ada senar yang kiri Senarnya ini Kita masukkan Ke Mutiara 8 mm Yang sebelah kiri Dan sebelah kanannya Seperti pada layar ini ya Nah seperti ini Jika sudah seperti ini Lalu senarnya ini Kita masukkan lagi Kedalam diamon cangkangnya Yang sebelah kanan Dimasukkan ke arah kiri Dan yang sebelah kiri Kita masukkan ke arah kanan Seperti pada layar ini Nah jika sudah dimasukkan Seperti ini hasilnya Selanjutnya Senarnya ini Kita masukkan lagi Ke Mutiara 8 mm Yang sebelah bawah ini Nah seperti ini Jika sudah dimasukkan Selanjutnya Kita masukkan Satu buah kristal Ukuran 4 mm Di kedua senar Secara silang Jika sudah dimasukkan Seperti ini Lalu kita tarik Dan seperti ini hasilnya Selanjutnya Kita masukkan lagi Satu buah kristal Ukuran 4 mm Di masing-masing senar Dan kita masukkan lagi Satu buah kristal 4 mm Di kedua senar Secara silang Nah seperti ini hasilnya Polanya ini kita ulangi Lagi ya Sekarang kita menggunakan Warna yang pink santa Ini saya menggunakan Warnanya ini selang-seling ya Seperti ini ya Kita masukkan Dua buah mutiara 8 mm Di masing-masing senar Lalu selanjutnya Kita masukkan Satu diamon cangkang Seperti ini Caranya masih sama Dengan yang tadi Kita naikkan ke atas Diamon cangkangnya Lalu selanjutnya Salah satu senar Salah satu senar kita masukkan Ke Mutiara 8 mm Yang Kiri dan kanannya ini ya Nah Salah satu senar kita masukkan Kesebelah kiri Dan satu senarnya lagi Kita masukkan Kesebelah kanan Seperti ini Ini kita tarik ya Sambil kita rapikan Selanjutnya Senarnya ini Kita masukkan lagi Kedalam diamon cangkang Yang sebelah kanan Kita masukkan Ke arah kiri Dan yang sebelah kiri Kita masukkan Ke arah kanan Nah jika sudah dimasukkan Seperti ini Ini tetap Harus kita tarik ya Agar kencang dan rapi Nanti hasilnya Selanjutnya Senarnya Selanjutnya lagi Kita masukkan Ke mutiara 8 mm Yang sebelah bawah ini Nah seperti ini Kita masukkan Satu-satu Nah begini hasilnya Ini sambil kita tarik ya Agar kencang Selanjutnya Kita masukkan lagi Satu kristal Ukuran 4 mm Secara silang Nah seperti ini Nah seperti ini hasilnya Motifnya itu Di tengah-tengah Ada kristal ya Jadinya selang-seling Mutiara Kristal Mutiara Namun mutiaranya juga selang-seling Warna soft pink dan pink Fanta Nah seperti ini Ini saya sudah membuat Sebanyak 7 motif mutiaranya ya 7 kali mutiaranya Seperti ini 7 motif ini sudah cukup panjang ya Untuk dijadikan konektor masker maupun gelang Nah selanjutnya Nah selanjutnya Ini kita ke bagian akhirnya Kita akan membuat ujungnya ini sama dengan ujung yang di awalnya tadi Seperti ini ya bentuk kristalnya itu Jadi ini kita langsung aja Kita masukkan 3 buah kristal ukuran 4 mm Di masing-masing senar ya ini Seperti ini Selanjutnya kita masukkan Satu buah lagi kristal 4 mm Di kedua senar Nah seperti ini Ini hasilnya Lalu kita masukkan ke dalam kodokan senarnya Posisinya seperti ini ya Kodokannya menghadap ke atas Dan kita masukkan juga Motepasir ukuran 11-0 Untuk mengganjal supaya senarnya tidak lolos dari kodokannya Nah seperti ini Lalu kita ikat Ini ikat sebanyak 3 kali Nah seperti ini Jika sudah diikat sebanyak 3 kali Lalu kodokannya ini kita tekan ya Dijepit dan dikencangkan juga dengan tang Selanjutnya ujung-ujung senarnya ini kita gunting Nah seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini hasilnya Ini kita tinggal memasang Kokot udang Di ujung-ujung kodokannya ini Seperti ini ya Seperti ini ya Dilengkungkan dengan bantuan tang Nah sebelah satunya Juga kita pasangin dengan kokot udang Kalau dijadikan gelang Sebelahnya ini tidak perlu kokot udang ya Dimasukkan ring aja sudah cukup Karena ini saya membuatnya untuk jadikan konektor masker Jadinya kokot udang di kedua sisinya Nah seperti ini Sudah jadi hasilnya Bagaimana? Cara membuatnya mudah Dan hasilnya cantik Selamat berkreasi Semoga tutorial yang saya buat ini Dapat membantu kalian untuk belajar ya Jika ada pertanyaan atau saran Bisa tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax